Intro Ratusan personil gabungan Polres Deli Serdang laksanakan pengamanan unjuk rasa dari masa yang tergabung dalam badan pengurus pekerja buruh bersatu Deli Serdang di kantor bupati pemerintah kebupaten Deli Serdang. Kegiatan pengamanan ini dipimpin langsung Kabak Ops Polres Deli Serdang Kompol Henry Ritson Sibarani. Masa yang berkumpul di area kawasan industri Medan Star di Jalan Perintis Kemerdekaan Kecamatan Tanjung Morawa dan di Sekretariat Pengurus Pekerja Buruh Deli Serdang bergerak menuju kantor bupati pemerintah kebupaten Deli Serdang dengan dikawal polisi dari Polres Deli Serdang. Ratusan buruh yang melakukan aksi unjuk rasa tersebut dengan menggunakan spanduk dan bendera serta mobil pengeras suara. Mereka berorasi di depan kantor bupati menuntut UMK Deli Serdang tahun 2018 sebesar 3,1 juta rupiah yang sebelumnya dari tahun 2017 sebesar 2.491.000 rupiah. Kabak Ops Polres Deli Serdang Kompol Henry Ritson Sibarani yang juga sebagai koordinator pengamanan terjun langsung mengawasi jalannya unjuk rasa bersama personil gabungan dari Sat Sabara, Sat Reskrim, Intel, Babin Kam Timmas dan Satuan Polisi Pamong Praja Kebupaten Deli Serdang. Meski sempat dorong-dorongan berkat mediasi polisi akhirnya buruh dapat ditenangkan. Setelah sekitar 1 jam berorasi, 9 orang perwakilan buruh diterima asisten 3 Setda Kebupaten Deli Serdang, Jentralim Purba dan Stab didampingi Kabak Ops Polres Deli Serdang Kompol Henry Ritson Sibarani, Kasat Intel Polres Deli Serdang AKP Magasimar Matah, Kapolsek Lubuk Pakam AKP M Ginting di ruang rapat Stab Ahli Bupati. Selanjutnya para perwakilan buruh meminta jadwal ulang pertemuan dengan Bupati Deli Serdang yang tidak berada di tempat. Dan selanjutnya masa meninggalkan lokasi dengan aman dan tertib. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, tim dibuatan Triberata TV, salam Triberata. Terima kasih telah menonton!